Hai semuanya, semua toys Wizarding World of Harry Potter ini aku dapat di Toyspedia Kalian bisa beli di official store mereka di blibli.com Ada banyak mainan lainnya juga loh Oh iya, jangan lupa subscribe ke youtube channel Toyspedia dan follow instagram mereka ya Selamat menonton! Hai semuanya, balik lagi di youtube channelnya Asa Kecil Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku mau melakukan massive unboxing Jadi unboxing toys yang lumayan banyak banget Ini adalah video pertama aku unboxing toys dengan jumlah toys yang sebanyak ini guys Jadi kalau kalian suka, please keep on watching dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe Dan jangan lupa juga untuk like kalau kalian suka sama video ini Semua toys yang aku unboxing di video kali ini, kalian bisa dapetin di Toyspedia Nanti semua linknya bakal aku taruh di description box, jadi kalian bisa cek di sana Dan selamat menonton! Oke, di awal video kalian udah aku tunjukin beberapa produknya Nah kita unboxing yang terkecil dulu guys, yang ini Jadi aku punya Luna Lovegood sama Professor Snape Ini kayak figur kecil gitu, tapi menurut aku figurnya lumayan detail ya Ini namanya Magical Mini Small Doll Harganya Rp 79.900 Menurut aku Small Doll ini detail banget, mulai dari anting Luna yang beneran detail Dan ada tongkat sihirnya juga Terus bisa ditekuk gitu badannya, tangannya juga fleksibel dan bisa digerakin Dia bahannya lentur gitu guys, bisa dijadikan pajangan atau dijadikan mainan Yang kedua ada yang ini, ini figur juga Kalau ini seri yang Friendship Set, jadi isinya ada beberapa gitu Kalau yang aku punya ini ada Hagrid, ada Hermione, sama ada Fang Yang Friendship Set ini, satu box dapat tiga small doll Harganya Rp 199.900 Ketiganya sama-sama punya detail yang bagus banget Untuk Hermione, pake baju bebas dan ada wandnya atau tongkat sihirnya juga Kepalanya bisa digerakin, tangannya juga dan bagian kakinya bisa ditekuk Untuk Hagrid, aku suka banget karena dia imut banget Dan tetep detailnya kece Bagian rambutnya lentur, jadi tangannya bisa digerakin sampai atas kayak gini Untuk yang ketiga ada tongkat sihir Ini bagus banget menurut aku Jadi kalau misalnya kalian suka cosplay atau kalian suka ngoreksi-ngoreksi aja Peralatan-peralatan Harry Potter, ini wajib banget kalian punya Karena ini tongkat sihir yang menurut aku, dia harganya lumayan murah guys Kalau misalnya kita beli tongkat sihir yang mirip film gitu kan Harganya kan ratusan ribu sampai satu juta Nah menurut aku ini tuh tongkat sihir yang kita bisa beli dengan harga yang sangat-sangat terjangkau Dan bentuknya juga menurut aku tuh lumayan mirip sama yang ada di film Nah ini yang tongkat sihirnya si Dumbledore atau tongkat elder Nah terus yang ini tongkat sihirnya Hermione Dia kayak ada apa sih namanya, akar-akarnya gitu, lucu banget Yang ini Authentic Replica Wand Kemudian di bagian belakangnya ada koleksi lainnya kayak gini Kita buka yang punya Hermione dulu ya Menurut aku ini mirip banget sama yang di filmnya Detailnya juga dibuat bagus banget Terus kita buka yang punya Dumbledore ya Ada detail ukiran di bagian pegangannya kayak gini Mirip banget loh kayak yang di film Nah terus berikutnya ada ini Ini masih Magical Minis Tapi ini tuh serinya Luna Lovegood Kalau disini tuh tulisannya ini adalah Care of Magical Creatures Ini bukan rumahnya Luna sih Jadi kayak tempat dia buat merawat hewan mungkin Nah ini Magical Minis Care of Magical Creatures Harganya Rp 349.900 Di bagian dalemnya seperti ini Ada kertas petunjuknya juga Nah ini setelah aku rakit Bagian Magical Creature-nya bisa dimainin kayak gini Lucu banget Ini detail untuk Small Doll yang Luna Mirip banget loh kayak di film bajunya Bagian pohonnya ada detail seperti ini Kemudian di bagian belakang pohonnya tuh ada bolongan Bisa dipakai untuk tempat penyimpanan Atau tempat untuk Magical Creatures-nya istirahat Nah terus berikutnya ada bola sihir Sama ada tongkat sihirnya Ini tuh kayaknya ada isinya gitu loh Aku juga nggak tau sebenarnya isinya apa Nanti kita buka bareng-bareng ya guys I'm so excited Ini magnetic putih Di dalemnya ada bola sihir seperti ini Dan dapet warnnya juga Harganya Rp 199.900 Ternyata di dalam bolanya ini Ada slime warna putih Slime-nya masih agak keras Jadi aku mainin dulu biar lebih rentur Di bagian warnnya ada baterainya Dan ada lampunya kalau ditekan Ini sinar UV gitu ya Jadi nanti warnnya kita arahin ke slime Terus kita sambil baca-baca mantra sihir Harry Potter Nah setelah kita kasih sinar Slime-nya bakal glow in the dark kayak gini Seru banget Oke last but not least Ini aku ada bonekanya Ada Harry Dan ada Hermione Tapi yang Hermione itu dapet baju ganti Jadi ada baju bebasnya Sama baju sekolah dia Dan ada tungku Buat bikin ramuan gitu Terus ada kucingnya Hermione juga disini Kalau yang Harry Cuman dapet baju satu doang Fashion doll yang pertama Yang karakter Harry Potter Harganya Rp 249.900 Fashion doll Harry Potter ini Bagus banget kualitasnya Dia pake baju seragam Hogwarts Kepalanya bisa digerakin Bagian lengannya juga fleksibel Kemudian dia pegang wand juga By the way bajunya bisa dilepas guys Terima kasih kemudian untuk fashion doll yang Hermione harganya Rp49.900 di dalamnya selain dapet doll ada dapet ball magicnya ada kucing dan ada baju gantinya juga jadi bisa ganti-ganti deh bajunya kalau kalian juga pengen beli mainan-mainan dari Wizarding World of Harry Potter ini kalian bisa beli di official store toyspedia di blibli.com dan jangan lupa juga untuk subscribe youtube channel mereka dan follow instagram mereka aku suka semua mainan yang Wizarding World Harry Potter ini karena aku emang Potterhead guys by the way jadi aku emang suka banget Harry Potter aku ngobati kerinduanku akan Harry Potter jadi kalau misalnya kalian Potterhead kalian suka koleksi barang-barang Harry Potter kalian bisa beli salah satu mainan yang aku review plus aku unboxing tadi nah semua mainan itu kalian bisa dapetin di toyspedia nanti informasinya bakal aku tulis di video atau di description box pokoknya semuanya linknya bakal aku taruh di sana biar kalian bisa langsung ngeklik dan beli anyway makasih banget udah nonton video ini semoga video ini menghibur kalian atau bermanfaat buat kalian jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini jangan lupa juga tinggalin komen kalau kalian Potterhead dan karakter siapa yang paling kalian suka di Harry Potter and I'll see you guys next time bye